Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan bahwa 10.000 puskesmas di Indonesia kini telah memiliki alat ultrasonografi, USG, yang digunakan untuk pemeriksaan kandungan, hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau puskesmas Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa, 24 Januari 2024. Pagi ini saya datang ke puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ingin memastikan bahwa puskesmas memiliki USG untuk ngecek kehamilan. Tadi saya sudah cek sistemnya bagus, alatnya ada dan ini sudah diberikan kepada 10.000 puskesmas di seluruh tanah air. Kata Jokowi, Presiden berharap seluruh puskesmas di Indonesia nantinya akan memiliki alat USG, sehingga setiap kehamilan bisa dideteksi dini dan bisa terdata hingga ke pusat. Berdasarkan data kemengkes per Januari 2023 terdapat 10.435 puskesmas di Indonesia, itu penting sekali dalam rangka pengentasan stunting. Katanya, selain alat USG, pemerintah juga membagikan 300.000 timbangan ke puskesmas dan posyandu di Indonesia. Timbangan tersebut dihususkan bagi puskesmas atau posyandu yang belum memilikinya, sehingga juga cek berat badan bayi, panjang balita semua bisa dicek. Jadi saya kira penanganan sejak dini yang akan terus kita perbaiki, pungkasnya. Log Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.